Hai biasanya ada ada jawaban ada enggak makanya kenapa kan butuh sharing juga ke orang-orang yang sudah pernah lelaku itu sharing kita tangkap dulu ilmunya jangan langsung ditelan mentah-mentah disaring dulu Oh laku itu gini Oh ilmu itu seperti ini gitu nanti di saat mereka akhirnya jalan-jalan-jalan itu secara enggak langsung eh ilmu yang dulu mereka punya ataupun memori yang dulu itu muncul pasti itu muncul ya memang dengan cara napak tilas dulu sorot disiklah intinya kemudian tanpa pemimbing tapi terus kemudian pengen mengetahui siapa sesungguhnya saya di kehidupan sebelumnya cukup dengan meditasi aja atau bagaimana meditasi dan laku lakunya itu gini mengenal leluhur napak tilas soan ke tempat-tempat leluhur itu kan untuk untuk nguri-nguri juga soal budaya ataupun soal sejarah dari para leluhur itu itu lama-lama lama kelamaan di saat dia satu frekuensi sama suatu tempat yang ternyata itu mereka dia pernah tinggal di situ itu pasti langsung ada rasa yang nggak bisa diungkapkan entah itu seneng entah itu malah nangis karena sudah di luar sana memang banyak teman-teman yang saya sudah ketemu dan mereka juga teman-teman lelaku saya ngomong mereka mereka adalah putra putri waya putra putri waya ya wiswayai kalian keluar saya bilang gitu karena leluhur itu sekarang butuh anak-anak muda yang mereka itu sadar akan budaya sama sejarah para leluhur itu karena memang Nusantara sudah enggak karu-karuan yang ngomong gitu jadi kalau saya tangkap tadi kan ada dua cara satu meditasi yang kedua kan laku-laku itu diderivasikan melalui berkunjung ke makam-makam leluhur soan membawa dupa dan lain sebagainya Apakah dengan dua hal itu kemudian sudah cukup untuk mengetahui siapa di kita di kehidupan sebelumnya kalau itu biasanya ada ada jawaban ada dan enggak makanya kenapa kan butuh sharing juga ke orang-orang yang sudah pernah lelaku gitu nah butuh sharing kita tangkep dulu ilmunya jangan langsung ditelan mentah-mentah disaring dulu Oh laku itu gini Oh ilmu itu seperti ini gitu kan nanti di saat mereka akhirnya jalan-jalan-jalan itu secara nggak enggak langsung eh ilmu yang dulu mereka punya ataupun memori yang dulu itu muncul pasti itu muncul ya memang dengan cara napaktilas dulu sorot disiklah intinya itu ya tetap diimbangi lah sama kerja jugalah kita manusia lah butuh makan itu ada diselah waktu untuk berkunjung tapi tapi terkadang nggak produktif juga ya kalau kemudian spiritual hanya digunakan untuk mengetahui siapa saya di kehidupan sebelumnya yang yang ku siapa harusnya kan pemuda hari ini itu mengkontribusikan apa kecerdasan spiritualnya untuk apa ya supaya bermanfaat buat orang lain ini ya supaya negara ini loh ada efek nah itu bagaimana gitu ya gini memang eh kalau kita ngomong soal Putra Putriwaya ataupun kita ngomong soal Satrio Piningit lah ya mereka itu secara secara kebiasaannya kayaknya uang biasa cuman ternyata mereka punya visi-misi untuk negara umpama aku tak coba kerajinan inilah akhirnya lambat laun jadi terkenal Indonesia punya karya seni ini iya iya dan itu pun enggak di enggak enggak di es apa ya enggak ke eksplor lah gitu malah mereka malah sembunyi semua ya kalau kalau di saat di saat ngumpul itu malah yang dibahas ya itu ya negara alam ini ini ya opo kita harus gimana yang dibahas mesti itu dan eh malah kecerdasannya itu luar biasa saya ngomong mereka itu kok kok kamu ini malah memperhatikan negoro gak keluarga mu sih saya pergaku sudah tayomi tinggal ya apa caranya saya memperbaiki negara tanpa saya sampai saya diketahui banyak orang malah gitu tapi kalau berbicara tentang spiritual ini ya Andai kata kemudian diperas gitu ya puncaknya itu ada gimana orang laku spiritual diperas maksudnya Andai kata kemudian tujuan utama orang laku spiritual itu kira-kira apa mengenal jagad kecil kita dulu untuk mengetahui jagad besar kita ini kan ada empat elemen ya ya kita ngomong soal sedulur papat dan kalau orang Indonesia ya ataupun orang luar ya ketahunya ya elemen air angin api udara itu nah di saat kita tahu soal jagad kecil kita kita ngerti pahamlah tuh diri kita sendiri secara ndak langsung jagad yang besar di saat ada gejolak frekuensinya itu kita sudah tahu ini bakalannya ada ini bakalannya ada ini gitu kan memang eh spiritualnya seseorang kan mau macem-macem caranya kan macem-macem Iya dan itu enggak ada yang salah saya ngomong ya udah selama kalian baik ya sudah itu caramu berspiritual dengan cara apapun agama apapun serah apalagi nusantara berarti enggak berarti enggak fair dong kalau kemudian kalau kamu ingin dekat dengan Tuhan kamu harus ikutin cara-cara seperti yang tak tempuh dulu karena spiritualitas orang itu berbeda-beda ya malah gini spiritual itu bebas kok enggak malah kedoktrin enggak malah dikekang sidarta mengatakan kalau kamu tiru caraku berspiritual dijamin kamu pasti akan tersesat berarti enggak boleh sebenarnya ngajakan Oh gerakan spiritual saya itu begini lo begini enggak bisa berarti dong atau gimana kalau yang mau kalau yang mau mengikuti ya silahkan enggak mau ya enggak apa-apa gitu kenapa kenapa sampai ngomong nanti kamu tersesat itu itu sebenarnya eh beliau enggak maulah diakui sebagai seorang yang wah gitu namanya juga manusia Mas karena kan ada yang dia pengen kelihatan kan naik esok malah nyetir nyetir anak didiknya gitu kan ada juga udah pokoknya spiritual ilmu itu kayak gini udah jalan ada yang gitu nanti karena wadahnya seseorang kan beda-beda Pentiumnya beda-beda ya kan gitu nanti kalau dikekang ternyata malah enggak ngerima ilmunya malah offset lah ya kasihan Iya itu kalau dalam perspektif Jawa kira-kira kalau kemudian ada seseorang yang mendeklarasikan diri bahwa saya nanti bisa menyelamatkan banyak pengikut-pengikut saya itu bagaimana ya kalau itu ya tinggal kamu buktikan sudah tinggal dibuktikan aja ya tinggal kamu buktikan kalau memang kamu bisa merubah ataupun akhirnya bisa membimbing ya pokoknya itu selama baik nggak apa-apa gitu udah jangan rugiin orang yang ada yang ada ya kamu kena karmanya sendiri kalau ternyata orang ini ini orang ini ini malah kok koyok gini mereka kan juga berpikirlah ini baik ini ndak gitu kan ya ya itu sih ya terserah sih buktikan aja buktikan aja ya di hari pembuktian nanti ya oh ya Mbak kan sering ke tempat-tempat makam leluhur begitu ya beda nggak sih antara Danyang dengan yang babat alas itu beda ya tidaknya gimana Danyang itu yang kan biasanya ada ada doa ini Danyang kaki Danyang gitu kan ini Danyang kaki Danyang itu sebenarnya ini itu kan cewek kaki itu kan laki gitu kita itu eh meminta izinkan ini Danyang kaki Danyang itu maksudnya bumi ataupun tanah yang ada di desa itu bentuknya Goem dan mereka juga punya punya cahaya lebih terus kaki Danyang itu yang mana sebenarnya ya Bapak Bapak Angkoso ya yang eh menyinari ataupun yang ngayomi di desa itu ataupun tempat itu gitu Nah kalau leluhur memang sudah beda lagi leluhur itu malah ke intinya intinya informasi jadi kenapa kok eh orang-orang spiritual ini percaya dengan berkomunikasi dengan leluhur karena ingin tahu gilas balik ataupun memori zaman dulu ataupun sebanyak hal dari leluhur karena beliau sudah hidup terlebih dahulu terus kalau mau mengulas informasi ataupun ilmu ya memang leluhur ini saya ngomong ya itu staffnya yang kuasa dan itu tapi kalau apa itu namanya kalau di dalam spirkasanah spiritual Jawa ya dawoh itu kan biasanya ada yang bilang ini dari leluhur itu diterangkan sama diajik sendiri kan nah untuk yang apa dawoh dari guru sejati itu sendiri biaya ciri-cirinya bagaimana guru sejati guru sejati itu sebenarnya ya sejati neingsun jadi diri kita ini kita ini yaitu saya ngomong jadikan dirimu adalah raja jadikan dirimu adalah guru untuk dirimu sendiri jadikanlah dirimu itu seorang ibu untuk dirimu sendiri maksudnya apa yang mengayomi diri kita dulu guru sejati ada di diri kita yang tahu jelek buruk terus kelakuan terus mau apa besok gitu ya sendiri kita berarti pada saat kita bingung terhadap sesuatu terus kemudian setelah tidur atau kemudian tanpa diduga-duga terus tiba-tiba kita paham sendiri disitulah kemudian guru sejati kita berfungsi itu gimana ya disitu karena itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita berbeda dengan makhluk ya beda bedanya memang di kalau dimaklukan ada itu tadi tanda-tandanya vibrasinya auranya ini kerasa malahan di fisik lah itu malah kerasa tapi kalau diri kita yang berbicara memang dampak ke fisik memang hanya beberapa persen lah tapi pernah gak sih mbak ada teman-teman yang konsultasi terkait dengan tafsir mimpi misalnya gimana itu mbak kalau melihat mimpi itu ya pernah kadang mimpi ataupun tiba-tiba didatengin sama orang yang ternyata orang itu hilang itu juga pernah jadi kalau soal mimpi ini kan saya itu biasa ngoncein karena soal sastranya umpama saya mimpi ini didatengin ular kayak gitu atau digigit ular ini apa sih maksudnya ya saya tanya ularnya apa dulu karena sifat-sifatnya ular pun juga beda-beda itu umpama cobra saya lihat cobra kalau permisi mbak ya umpama contoh ya kemarin kan barusan yang saya bermimpi bermimpi ada ketemu dua naga kecil warnanya kuning tapi dadanya agak hijauan dia tak kasih makan itu naga kecil 22 kuning sama warnanya kuning cuma dadanya hijauan Oh dua kuning tapi dadanya agak kehijauan terus amin kasih makan naga itu apalagi kuning ya kuning itu kan gold lah intinya naga itu keberuntungan itu jadi filosofi dari naga keberuntungan entah warnanya apa memang keberuntungan cuman dari beruntungnya itu juga ada ujiannya karena setiap warna yang ditonjolkan itu juga termasuk jawaban dari ujian ataupun keberuntungan yang nanti bisa didapat tapi kalau jendengan warnanya naga itu tadi kuning terus itu ada hijau terus amin kasih makan lho iya Hai jendengan banyak-banyak berdharma atau sedekah jadi nanti itu ada keberuntungan yang dua kali lipat itu lebih di diri sama yang mimpinya ketemu naga warnanya got tapi hidupnya sial terus ya untuk buang sialnya gimana sih sebenarnya yaitu sedekah sedekah itu sedekah ya sedekah itu enggak harus uang kita ngasih makan hewan sudah sedekah kita lihat tumbuhan ini kok kering ya kita kasih air itu juga sudah sedekah iya terus negur orang untuk kamu jokinilah kalau bisa carilah solusi-solusi umpama kita nyari solusi untuk mereka ya itu juga sudah termasuk sedekah konkret ya enggak harus enggak harus ruwat ya enggak tapi ruwat-ruwat sendirikan bisa dimaknai sedekah terhadap yang ruwat ya iya memang diri kita sendiri caranya bersedekah ya apa sih ya ya diruwat ya bisa terus habis itu memberi makanan diri kita yang lebih bergisi lagi kayak gitu kan juga termasuk sedekah dalam supaya nggak sial terus hidupnya ya, nikah dapet 2 tahun, ditinggal ya kan ya itu, selaku itu termasuk, aku ujian, tapi pasti ada perkahnya nanti tapi kan mimpi itu sebenarnya kan bisa dibedakan berdasarkan waktu barangkali ada yang sekadar bunga tidur, ada yang memang memiliki makna yang mendalam dan itu yang tau kan diri kita sendiri sebenarnya ya kalau orang lain kan barangkali hanya menerka-nerka secara subjektif ya mbak ya ya, ada mimpi yang bunga tidur, ada mimpi yang petunjuk yang bunga tidur ini malah nggak inget biasanya kamu mimpi apa ya, tadi kayaknya nyemplung sumur tapi nggak tahu terus gimana nah tapi yang inget, bangun itu langsung kok aku mimpinnya gini apa ya maksudnya, malah ada tanda tanya dalam diri ya kalau bunga tidur mas kak ngurus gitu iya, 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 iya oke, yang terakhir barangkali mbak bagaimana sih memunculkan rasa kepercayaan diri ya kan sehingga ketika mengalami apa saja itu tidak bergantung kepada eyang, tidak bergantung kepada suara-suara di luar tidak bergantung kepada kiyai, paranormal, sosepoh tapi semuanya muncul dan tumbuh dari diri sendiri itu gimana? ya, proses memang untuk mengetahui ataupun bisa berkomunikasi ke diri sendiri ini kan butuh belajar banyak gitu kan karena nggak semua juga bisa berbicara dengan diri kita sendiri kadang gini orang ini berdoa pun berdoanya mintanya ya keberkahan terus habis itu kerejekian, nah kayak gitu pernah nggak menyebut diri kita sendiri umpama nama saya diajeng gitu diajeng yang ada di dalam diri saya ayo bangun bangunkan goib yang ada di dalam diri kita bangunkan kadang orang itu lupa lebih ke apa ya wis seorang yang ini wis wis aku nyaluk pokoknya mau diturutin enggak gitu tapi untuk untuk menyebut ee diri kita sendiri atau mendoakan diri kita sendiri jangan malah disuruh jangan malah disuruh ya tapi harus muncul tumbuh sendiri ya tumbuh sendiri yaitu yang dinamakan kesadaran dalam diri ya itu wah pantes ini banyak orang gagal karena selama ini spiritualnya disuruh-suruh anot-anot ya mbak ya nah itu jari nih ajak tembong jari iya kalau bisa itu buktikanlah kenyataannya gitu kalau sudah tahu kenyataannya ya sudah disimpan ayo di kupas terus setelah itu dipetani lagi ya nanti disitulah titik spiritual diri yang murni itu malah ada di kesadaran diri kita sendiri hmm ya ya malah disuruh-suruh oke 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 penutupnya mbak penutupnya ini hmm saya berpesan teman-teman atau saudara-saudara yang di luar sana oke tetap iling waspodo terus setelah itu untuk tanamkan wulas AC dalam diri untuk kita bisa menerapkan wulas AC ke alam semesta ataupun ke makhluk yang tampak maupun yang tidak karena hmm disitulah spiritual kita akan muncul akan akhirnya akan kita memahami tentang nilai-nilai budi luhur hmm terus juga eh mulailah nguri-nguri budaya para leluhur untuk eh mengetahui banyak ilmu dari leluhur ini luar biasa terus juga leluhur itu sedang menunggu kalian untuk bangun bangkit membawa nama harum nusantara oke oke mbak terima kasih banyak atas waktunya sami mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sihat selalu ya iya iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih